Pemirsa waspadai hujan deras disertai angin kencang. Baliho berukuran raksasa tumbang diterjang angin kencang di Pandeglang, Banten. Dua orang luka dan tujuh sepeda motor yang parkir tertimpa Baliho tersebut. Sebuah Baliho berukuran raksasa tumbang di pasar labuan Pandeglang, Banten. Baliho roboh akibat diterjang angin kencang. Dua orang, seorang penjaga parkir dan seorang ibu rumah tangga disebutkan luka kibat tertimpa Baliho. Sementara tujuh sepeda motor yang parkir tepat di bawahnya rusak tertimpa Baliho tersebut. Angin kencang datang tiba-tiba, bahkan nyaris menerbakan atap toko di pasar tersebut. Warga pun panik berhamburan kuat toko kawatur tertimpa Baliho. Tadi pas angin kencang, kencang ya. Lihat ini nih asbes, asbes saya muka semua. Udah gitu saya lihat ini nih, gini aja ya. Wah kata saya, ini mau kencang banget. Udah saya lambir tas, langsung keluar. Papa keluar kata saya. Kata saya tuh sama suami, kak Iwan itu benerin asbesnya muka. Jangan kata saya nanti aja, takut ngegebrag gitu ya. Soalnya udah parah, udah kelihatan dari sini nih. Diduga besi perumpang Baliho telah kropos, sehingga patah kalah diterjang angin kencang. Staf perusahaan pengelola Baliho menyatakan, akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peristiwa ini. Teteh dinamis? Nah kita tanggung jawab kau soal ini, kenangan jawab dia. Nah sekarang yang lagi dilakukan oleh teteh apa nih nih, kak? Kita lagi bawa tim buat angkutinnya dulu, yang bongkaran-bongkaran yang oboh ini. Peristiwa Papan Baliho Raksasa Roboh juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Papan reklama setinggi 20 meter oboh di kawasan jalan Wastu Kencana, Cematan Sumur Bandung, Kota Bandung. Naas, Papan Baliho Roboh menimpa dua pengendara sepeda motor hingga luka parah. Papan Baliho Raksasa Roboh saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Papan tersebut menutup seluruh badan jalan, sehingga jalan Wastu Kencana terpaksa ditutup sementara. Tim Duputan Ainews melaporkan.